Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nfi Raffi Di video kali ini, saya mau buat cemilan yang buatnya mudah, rasanya enak, lembut dan legit banget Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah Lalu masukkan 300 gram gula merah 60 gram gula pasir 1200 ml santan 1 sendok teh garam Aduk sebentar sampai tercampur rata Kemudian siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan adonan ke dalam panci Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil Lalu ini dimasak sambil diaduk Sampai gula merahnya mencair Setelah gula merahnya mencair Setelah gula merahnya mencair Matikan api kompornya Lalu ini didiamkan dulu Biarkan sampai suhunya berkurang Selanjutnya Masukkan 4 butir telur ke dalam wadah Setengah sendok teh vanila Lalu aduk sampai tercampur rata Kemudian Masukkan larutan gula merah Sambil disaring Supaya kotorannya terbuang Aduk sampai tercampur rata Tambahkan 500 gram tepung terigu Aduk kembali adonan Sampai tercampur rata Dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal Sampai tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata, masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan Kemudian aduk kembali adonan sampai tercampur rata Ini adonannya sudah tercampur rata, ini sudah selesai, sisihkan dulu Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm Olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak Tuangkan semua adonan ke dalam loyang sambil disaring Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal Setelah selesai, ini siap untuk dipanggang Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas Di sini saya menggunakan oven tangkring Letakkan di rak yang tengah Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat Ini ditutup dan dipanggang selama 60 menit Setelah 60 menit dipanggang Ini kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan kue dari oven Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Lalu keluarkan kue dari loyangnya Selanjutnya Potong-potong kue sesuai selera Setelah selesai dipotong-potong Kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia Bolu kojol gula merah panggangnya sudah jadi Hasilnya cantik banget Warnanya bagus Bagian bawahnya cantik Tidak gosong sama sekali Saat dibelah kuenya itu seperti ini Kelihatan kue ini sangat lembut dan legit Saat dimakan pun rasanya enak Manis Gurih Lembut dan legit Kue ini bisa dipanggang atau dikukus Sama-sama enak Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya